Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid duniawatin Fasolatu wassalamu ala asrafil amyai wal mersalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa kuala Allahu ta'ala Lagudkana lakum fi rasulillahi usfatun hasanah Al-ayah Rabbi sirahli saduri Wayasirli amri Wahlul uqtada millisani Yafqahu kauli amin amma ba'ad Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah yang kami hormati Kepada rekan-rekan semua Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah Dan yang tidak lupa Anak-anakku sekalian Mulai dari Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah Yang kami cintai Yang kami sayangi Dan kami kangenin Mau gak dikangenin Alhamdulillah Dalam kesempatan yang baik ini Alhamdulillah Mungkin dari kalian Beberapa bulan ini tidak melihat wajah saya Ini mungkin yang membuat kangen kalian ini Alhamdulillah Pada pagi ini Kita bisa berkumpul kembali Kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan berbagai nikmat Taufik Dan hidayahnya kepada kita semua Sehingga beda Pagi sampai siang ini Kita bisa bermuwajah Bersilaturrahmi Dalam acara maulid Nabi Nabi Agung Muhammad SAW Dalam keadaan sehat wal afiah Salawat salam Tidak lupa kita hadirkan kepada yang cucian kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW Semoga kita semua Termasuk umat-umatnya Yang geladari nanti Akan mendapatkan syafa'atul udmah Amin Allahumma Amin Mungkin tidak lama yang saya sampaikan Karena nasi kalian sudah ngawih-ngawih Ada sebuah cerita Mungkin pada masa Nabi Banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita ikuti Bisa kita teladani Salah satunya Suatu hari Kanjeng Nabi itu Bersantai-santai Atau dalam bahasa sekarang apa? Santuy-santuy ya Bersama para sahabatnya Ketika itu ada seorang badui Yang datang Membawa sebuah Mangkok yang berisi dengan buah-buahan Nah kebetulan Kanjeng Nabi sama sahabatnya ini Berada di situ Kemudian Seorang badui itu menyuguhkan Memberikan Yang berisi Sebuah Buah ini Kepada kanjeng Nabi Kemudian kanjeng Nabi Dipersilakan untuk apa? Ngincipi Kemudian kanjeng Nabi Langsung ngincipi buah tersebut Tapi apa yang terjadi? Kemudian kanjeng Nabi Berkenan untuk Mencicipi buah tersebut Tapi para sahabat pada apa? Bengong Biasanya kanjeng Nabi Ini kutik ono makanan Ini kita-kita itu dibagi Dipersilakan untuk ikut menik Mati Nah ini kok Kanjeng Nabi kok Mendilmawan Menikmati Dengan lahapnya Apa yang diberikan Oleh seorang badui tadi Kemudian Sampai selesai habis Para sahabat juga bingung Masuk dintek no kanjeng Nabi Dewe Buah semua nukah dintek no kanjeng Nabi Dewe Ini ada apa ini? Nah setelah Seorang badui itu apa? Pergi Karena buah yang disantap oleh kanjeng Nabi sudah habis Kemudian terpancarlah wajahnya yang Istilahnya kok Gembira sekali Karena kok Buah yang dibawa telah dihabiskan oleh kanjeng Nabi Setelah itu beliau pamit ulang Dengan wajah yang gembira Lalu kanjeng Nabi bilang Para sahabat wadah bingung Kanjeng Nabi Jadi kan itu biasanya Tidak wantan makanan itu Jadi kan apa Maringi Bagi-bagi kali kita Kenapa pada saat ini kok Jadi kan Telas ke pihak mbak Dan itu nopo Alasannya nopo Ini sahabat Ternyata buah yang diberikan oleh Seorang badui tadi Itu ternyata kejuti orang menggagat Kejuti orang menggagat Aku khawatir Aku tidak pakai kue Kue langsung Ngomel Ngomong Itu yang menjadikan nopo Mungkin bisa jadi Bisa menjadikan seorang badui tadi Yang memberikan Makanan tadi nopo Tidak Puas dengan apa yang diberikan Tapi kajeng Nabi nopo Wais ketat ketatlah Sepenting aku makan Ben Wong ini nopo Seneng Nikulah kajeng Nabi Kalau dalam Bahasa Al-Quran nya tadi apa Azizun Ma'anitum Kajeng Nabi Mampu Untuk nopo Orang tiga Karena umatnya Tiga umatnya Nopo Rekoh Rekosok Makanannya nopo Makanan ini walaupun kejuti Kaya apa Dihabiskan sama kajeng Nabi Dan kajeng Nabi tidak nopo Mencelah makanan Lain ini Termasuk Kisah Atau hikmah Dari kisah ini adalah Ada hikmah yang bisa kita Ambil Yaitu apa Kita tidak boleh Mencelah makanan 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 apapun Rasanya Mbahiku pedes Mbahiku manis Mbahiku kecut Ya Jangan sampai nopo Mencelah makanan Tapi tidak memuji nopo Angsal Kalau memuji itu Diperbolehkan Seperti kita Memuji orang lain Dengan panggilan yang bagus Itu boleh Mislawuddin Singgandeng Misalkan Boleh Itu boleh Tapi kalau Nama atau Panggilan yang jelek itu Tidak boleh Makanya Kancing Nabi Melarang kita Untuk Mencelah makanan Kancing Nabi Bukan keresok Kali makanan Suatu Itu Gampun Ditinggal Bukan Di Rahabi Karena dari kisah tadi Kancing Nabi Ini Kenapa Masih tahan Dengan kecutnya Buah Tadi Sempenting Seneng Itu adalah Rasa syukur Dari Kancing Nabi Atas rezeki Yang telah diberikan Lewat Jibadui Tadi Mungkin Itulah Yang bisa Saya sampaikan Sedikit Jadi inti Dari Kisah tadi Adalah Jangan sampai Kita Mencelah Sebuah Makanan Karena dalam Ayat yang lain Dikatakan Wa ma'arsalna Ga'illah Rahmatan Lil'ah Lamin Orang Aguman Sotok Tapi buat Semua Makhluk Termasuk Nasi Nasi Yang bakal Kamu Incipi Tadi Nanti Endok Endok Dater Ini Termasuk Makhluk Makanya Jangan Masak Misalnya Endok Napa Manis Atau Sambal Rada Rada Kecut Ya Wih Anggerdi Ma'am Baya Pemurak Rasa Wih Disingkir No'ay Rapa Seperti Nyo Nyacat Makan Makanan Yang Lainnya Setelah Makan Biasanya Memang Kacik Nabi Ini Cirinya Tiga Jari Yang Dipakai Itu Apa Tiga Biasanya Lima Kadang Mas Sepuluh Loro Ya Contoh Kacik Nabi Memang Memang Ngonten Itulah Salah Satu Di Antara Adab Adab Dalam Hal Makan Yang Telah Dicontohkan Oleh Kacik Kacik Nabi Kacik Nabi Disir Ada Baksur Ada Soto Makan Beripun Pak Di Pulau Desa Di Pulau Di Pulau Mi Ayam Ngetelur Supet Alami Ini Disesuaikan Makan Makan Kalau Bisa Di Pulau Di Pulau Di Kokop Di Pulau Setelah Makan Kacik Nabi Dilatih Dilatih Jari Yang Digunakan Untuk Makan Jadi Kupit Bermakan Terus Dilatih Sampai Resik Resik Piring Tapi Piring Termasuk Ini Karena Dalam Tangan Ternyata Ada Bakteri Yang Bermanfaat Untuk Pencernaan Dalam Tubuh Makanya Apapun Sekecil Apapun Yang Bisa Kita Tiru Dari Kacik Nabi Kita Tiru Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Wallah Wallahul Muafiq Ila Akwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh